Kekalahan 2-0 atas Persijab Jepara membuat Persipapati mengalami ancaman degradasi yang semakin besar Kekalahan 2-0 tanpa balasan dalam lanjutan babak flyoff Liga 2 atas Persijab Jepara pada Rabu 17 Januari 2024 Membuat Persipapati mengalami ancaman degradasi yang semakin besar Pasalnya atas kekalahan tersebut Persipa berada di dasar kelas main grup C babak flyoff degradasi dengan hanya mampu memperoleh 1 poin Hingga kini hasil yang ditorehkan membuktikan langkah berat bagi Persipa di musim pertama dengan target dapat bertahan di Liga 2 Nasional Dalam babak flyoff kali ini Persipa hanya menyisakan kesempatan di 3 pertandingan terakhir Jika ingin bertahan mutlak Persipa harus mampu memenangkan seluruh laga tersisa yang ada Di pertandingan selanjutnya Persipa akan sedikit diuntungkan karena kedua pertandingan nantinya dimainkan di Stadion Joyokusumo Kabupaten Pati Di mana Persipa akan menjadi tuan rumah Persipa akan menjamu Persijab Jepara pada Senin 22 Januari 2024 mendatang dalam laga pertama Kemudian laga kedua akan bertindak sebagai tim tamu dan berjumpa dengan sulut United FC pada Sabtu 27 Januari 2024 Di laga terakhir Persipa akan kedatangan tamu dari Persiba Balikpapan Pertandingan tersebut juga akan digelar di Stadion Joyokusumo pada Sabtu 3 Februari 2024 mendatang Melalui sang caretaker Coach Agus Junior dimenilai timnya tidak memiliki keberuntungan di laga terakhir melawan Persijab Beberapa kali serangan yang coba dilontarkan oleh skuad kebolan Doh tidak kunjung membuahkan gol bagi Persipa Pati Pihaknya menambahkan akan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh guna menata pertandingan berikutnya melawan Persijab Jepara Sementara lewat sang pemain Dominikus Dion menuturkan ia bersama dengan pemain lainnya telah berusaha dengan maksimal dalam setiap pertandingan Namun dalam pertandingan tersebut ia merasa Persipa sedang tidak diberikan keberuntungan Dari Pati, Anang Stioko, Mitrapos melaporkan Terima kasih telah menonton!